Di situ aku berharap melihat keindahan di bawah laut gitu. Misalnya terumbu karang yang bersih, namun saat aku menyelam ternyata banyak sekali sampah plastik. Nah itu menjadi titik dimana aku merasa kayaknya harus ada yang melakukan gerakan deh. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Kita bisa mulai tadi dengan pakai apa-apa yang bisa diguna ulang. Dengan melakukan hal tersebut jika 270 juta orang Indonesia pakai, kali aja ada berapa botol plastik, kali 365 hari, kali 270 juta orang. Berapa banyak botol plastik yang hilang? Itu kan sebenarnya simple. Mungkin kalau untuk Lampung jadi kayak no sambal serwit on the dead planet. Atau no pindang on the dead planet. Atau Lampung terkenal kopinya kan, no coffee on the dead planet. Ini artinya kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan kebahagiaan seperti pada malam hari ini kalau kita berada dalam kondisi planet yang sakit. Tidak akan ada hal-hal yang kita cintai kalau planet, kalau bumi kita sudah mati. Inilah dia, Tuan Rumah Mata Najwa, Najwa Sihau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar dede-dede Lampung? Alhamdulillah. Aduh seneng banget deh bisa malam mingguan sama dede-dede Lampung. Penuh banget, rame banget. Sampai di ujung-ujung, aku mau dadah sama yang di ujung. Hai. Yang di ujung sana juga deh, halo. Yang depan, oh iya yang depan ade. Yang depan. Alhamdulillah. Seneng banget bisa ke Lampung. Ini udah kali keberapa ya kakak kesini ya. Rasanya sudah beberapa kali. Cuma memang yang sekarang tuh lebih istimewa. Karena akhir-akhir ini Lampung tambang ngetop ya. Lampung tambang ngetop. Jadi semakin ingin datang, semakin ingin menyapa dede-dede. Yang jadi suara penentu. Karena Lampung itu... Yang jelas kulinernya enak-enak banget. Beneran loh. Jadi kemarin begitu mendarat, langsung nyari... Udah makan pindang. Terus udah makan apa tuh sambal yang pakai durian? Sambal serwit, udah. Terus tadi malam udah makan bakso yang terkenal itu. Iya. Udah kesana. Terus tadi siang udah makan ayam. Apa? Ayam goreng yang enak itu bedagang. Nah, itu. Jadi udah seru banget. Hari-hari ini tuh seru banget. Tapi yang belum sempat ke pantainya sih. Belum sempat. Kan banyak banget pantainya ya. Apa? Pantai Pahawang. Teluk Kilowan ya. Ada batu apa? Batu lapis ada macem-macem. Jadi... Memang Lampung ini terkenal karena... Kekayaan alamnya. Karena pantainya yang cantik-cantik. Dan aku yakin rasanya semuanya anak senja nih disini. Anak senja yang sering bawa gebetannya menikmati sunset. Iya gak sih? Atau jangan-jangan jomblo lagi. Ini aku curiga sih. Malam minggu seramai ini pasti jomblo semua ini. Coba... Yang jomblo angkat tangan. Yang walaupun jomblo tapi happy angkat tangan. Enggak perlu pasangan. Yang penting kita generasi happy ya gak sih? Tapi aku mau nyambungnya ke situ. Pantai yang cantik. Dan biasanya kalau yang punya pasangan. Pacarnya suka posesif. Tapi aku suka bingung. Sama pacar posesif. Tapi sama alam yang gak kalah kerennya masa bodoh. Ya gak sih? Padahal kalau kita bicara alam ada begitu banyak masalah. Dari mulai kebakaran hutan. Dari mulai polutan. Dari mulai banjir. Dari mulai sampah. Ada begitu banyak masalah. Dan anak muda Lampung seharusnya gak lalai. Karena kita tahu. Jalanan rusak karena ada yang lalai kan? Jadi jangan sampai alamnya juga rusak. Kalau kita lalai. Dan itu yang mau kita bicarakan malam ini adik-adik. Kita mau bicara topik Mata Najwa menjadi penjaga bumi. Yang nanti akan hadir di panggung ini. Tiga teman saya yang bukan hanya punya kepedulian tinggi atas isu-isu lingkungan. Tapi sudah melakukan hal konkret untuk menjaga bumi. Jadi malam ini kita akan belajar dari mereka apa langkah nyata yang bisa dilakukan. Sehingga kata-kata ini nih menjadi penjaga bumi bukan hanya sebatas jargon. Kalau jargon biasanya politisi yang jago ya kan? Tapi kalau anak muda yang punya kepedulian yang gak mau lalai. Seharusnya itu bukan sekedar jargon tapi harus kita laksanakan dengan aksi nyata. Jadi itu yang akan kita bahas. Siapa saja teman saya yang akan hadir kita lihat yang pertama videonya yang ini. Pernah denger lagu ini? Atau lagu yang ngangkat isu lingkungan kayak gini? Yap, Nafikula. Band asal Bali yang dijuluki dengan The Green Groom Gentleman ini dibentuk oleh IGD Robi Suprianto. Atau yang lebih dikenal dengan Robi Nafikula. Vokalis sekaligus gitaris ini juga berprofesi sebagai petani kopi lho. Bahkan Robi mengantongi sertifikat permaculture untuk pertanian organik dari sebuah instansi di Australia. Bersama Nafikula, beragam penghargaan telah diraihnya. Dan ini nih deretan karya-karya Robi pas menyuarakan isu lingkungan. Di antaranya busur hujan, birimba, kembali ke akar, dinasti matahari, dan masih banyak lagi. Bersama V-cinema, Robi juga pernah membuat karya film dokumenter Pulau Plastik. Dan tahun ini, Robi bersama 13 musisi tanah air lagi bikin karya yang akan launching di November nanti guys. Menurut Robi, musisi harus aktif dan kolaborasi buat kampanyein isu lingkungan. Karena tidak ada musik di tengah lingkungan yang rusak. Kita kasih tepuk tangan dong, untuk Bli Robi Nafikula. Halo Mbak Nanda. Hai Bli, apa kabar? Baik. Rame banget ya Bli? Waduh. Luar biasa rame nya. Halo Bandar Lampung, apa kabar? Ini banyak orang Bali juga di Lampung. Gitu ya? Itu kayaknya tuh orang Bali tuh, yang dada-dada. Bli, kapan terakhir kali ke Lampung? Sebelum pandemi, 2018. Apa waktu itu kegiatannya? Waktu itu band saya Nafikula ngadain tour 18 kota. Start dari Aceh, naik mobil, sampai Ambon, dan lewat Lampung juga. Lewat Lampung, dan bikin konser. Dimana, ingat gak tempatnya? Aduh gak ingat. Oke. Udah lama banget ya sebelum pandemi. Jadi seneng banget bisa gabung di sini. Topiknya pas banget lagi, menjadi penjaga bumi. Waduh, tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena rasanya, salah satu band yang paling peduli isu lingkungan itu Nafikula. Terima kasih. Sekarang udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Tapi dulu, waktu memulai, 27 tahun yang lalu kan. Itu belum banyak. Bahkan bisa dihitung jari tuh, Bli. Kenapa waktu itu, orang masih belum nge-top nih. Sekarang kan agak ngetrend ya, bicara lingkungan ya. Dulu pada saat orang belum ngeh, tapi Nafikula sudah fokus pada isu lingkungan. Mungkin karena secara alami ya, saya lahir dari keluarga petani ya. Jadi dari kecil sudah akrab dengan dunia pertanian, duit uang saku juga dari pertanian. Saya pikir pertanian tradisional di Bali itu lengkat dengan cara-cara manusia menjaga alam. Dan abis itu juga mungkin saya beruntung tinggal di Bali. Itu LSM, LSM dan lingkungan kan banyak kan, organisasi lingkungan banyak. Dan dari SMA dan kuliah pada waktu itu, waktu Nafikula dimulai, saya sudah aktif terlibat jadi volunteer di beberapa NGO LSM gitu. Jadinya begitu bikin band, saya, I love music ya. Saya suka musik gitu. Tapi waktu bikin lagu sendiri, bikin apa nih yang perlu ditulis? Bagaimana kalau kita nulis obrolan tadi sama teman-teman LSM, sama teman-teman Wali gitu misalnya, itu jadi topik lagu. Jadi itu natural aja sih. Jadi saya menggabungkan sesuatu yang saya cinta, passion saya di musik, dengan sesuatu yang saya care, peduli gitu. Jadi gabungan daripada itu. Susah gak? Kalau dulu kan lagu-lagu cinta tuh, yang biasanya populer. Sementara lagu-lagu, ya Nafikula juga ada lagu-lagu cintanya. Romantis juga. Romantis juga. Romantis juga. Tetapi lagu-lagu yang bawa isu-isu lingkungan, waktu itu susah dijual. Banyak yang merasa, aduh ini gak akan laku nih kalau ngomongin ini. Sebenarnya lagu cinta juga sih. Cinta itu kan bisa besar kan. Cinta lingkungan. Oh betul juga. Cinta pada ibu-ibu bumi gitu kan. Dan mungkin pada waktu itu, ya memang agak menantang. Nafikula sempat sign sama major label waktu itu ya, sama Sony Music. Itu pun sempat terjadi diskusi. Wah kalau Nafikula bawa lagu-lagu yang berat gini, gimana jualnya gitu. Tapi waktu itu, saya sempat bilang di diskusi itu, negosiasi itu waktu saya sama label. Lihat deh, lagi 10 tahun dari sekarang, semua orang akan bicara isu lingkungan. Dan akhirnya itu terjadi. Betul kejadian. Iya. Sekarang semua bisa ada isu lingkungan. Benar, dan ini bersyukur juga sebagai band yang dulunya mungkin agak susah diterima karena belum trend ya. Maksudnya mengawali trend itu ada risikonya susah untuk jadi populer gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih mudah. Karena awareness, kesadaran masyarakat tentang isu ini sudah gampang gitu. Oh dulunya itu lu ngomong tentang deforestasi gitu. Ngomong tentang negara-agaman hayati, sekarang jadi lebih. Ngomong tentang orang hutan. Iya, atau metropol hutan Jakarta. Dan sekarang kejadian semua. Iya. Sedihnya sekarang apa yang keresahan, yang 10 tahun lalu banyak disuarakan, kita alami sekarang. Dan yang ke depan juga, apalagi sekarang kan informasi banyak kan. Jadi teman-teman semuanya punya gadget yang, maksudnya smartphone itu artinya akses untuk informasi udah banyak kan. Jadi sebenarnya kita juga udah bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi dalam waktu dekat atau 2050 ke depan gitu misalnya kan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau iya benar. Nanti kita akan bahas soal itu. Kasih tepuk tangan dong untuk Bli Robi dong. Bli, saya mau panggil teman kita satu lagi untuk bergabung. Siapa dia? Yang jelas dia masuk dalam daftan Forbes 30 di bawah 30. Karena berbagai karya yang dilakukannya. Kita lihat yang ini. Ernest Christian Lehman, CEO dan co-founder Rekosistem ini lahir pada tanggal 17 November 1993. Bersama sahabatnya Joshua Valentino, tahun 2021, Ernest meluncukkan Rekosistem, startup yang menawarkan jasa pengangkutan dan pemilahan sampah. Kepedulian Ernest sama sampah mulai muncul pas Ernest mahasiswa dan bikin acara kampus. Instalasi event dan perlengkapan lainnya yang susah payah disiapin, eh, ujungnya jadi sampah dan berakhir di TPA. Akhirnya, Ernest intu sama isu lingkungan dan berhasil ngedapetin investasi senilai 75 miliar rupiah buat ngembangin bisnisnya. Sampai sekarang, total sampah yang sudah dikelola Rekosistem sudah lebih dari ribuan tahun lho guys. Oh iya, dari sampah juga bisa dapet cuan lho. Caranya, easy peasy. Sampah yang sudah dipilah, ditimbang. Nanti setiap kilogramnya akan mendapat reward poin terus jadi cuan. Saya boleh minta tepuk tangan dong untuk Ernest. Hai Ernest, apa kabar? Baik, baik. Makasih banget udah mau datang ke Lampung cerita soal Rekosistem ke adek-adek. Ya, thank you juga sudah diruangin waktu dan halo teman-teman dari Lampung semua. Mungkin kalau tadi Mbak Nana bilangnya adik-adik, saya panggilnya teman-teman deh. Karena mungkin ini rekan-rekan dan sepantaran. Oh gitu? Duh, gak mau banget dibilang tua. Tapi emang masih muda, masuk genzet. Masih di bawah 30. Jadi bikin Rekosistem itu sejak 3-4 tahun yang lalu ya? Ya, jadi sebenarnya waktu ngeluncurinnya itu 2021. Cuman sebelum itu kita udah eksplorasi dulu. Saya kayak beli truk sampah sendiri, ngangkut sampah sendiri. Untuk eksplor-eksplor bidang sampah di 4 tahun yang lalu. Jadi kenapa tiba-tiba concern soal sampah? Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Cuman trigger point-nya itu ada 3 trigger point sebenarnya. Pertama, waktu di kampus, saya tuh sekolahnya terkait teknik industri. Lagi itu ada belajar ekologi industri. Dosen saya minta isi kayak kalkulator ekologi alkal footprint lah. Untuk tahu karbon emisi saya berapa. Terus pola hidup saya yang sekarang tuh gimana sih ke bumi. Ternyata surprisingly gak ramah lingkungan. Karena kurang efisien dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua trigger point-nya itu ketika saya belajar bahwa kedepannya bumi kita ini gak bakal sustain kalau kita hanya mikirin profit, profit, profit aja. Karena berdasarkan data, society itu saat ini udah mengkonsumsi lebih, 70% lebih banyak daripada kapasitas bumi bisa memproduksi sumber dayanya. Jadi kita bakal akan generasi-generasi kelanjutnya akan mengalami kesusahan. Nah itulah yang menjadi trigger point. Udah habis 70% ya sekarang? Lebih 70% dari kapasitas bumi. Lebih dari 70% dari kapasitas? Menakutkan loh itu. Menakutkan, betul. Jadi kasarnya buat memenuhi pola konsumsi kita sekarang tuh bumi butuh 1,7 bumi karena udah sangat konsumtif. Itulah yang menyebabkan oke lah. Kalau gitu jangan buat bisnis atau organisasi yang ujungnya jualan-jualan-jualan atau konsumsi-konsumsi. Gimana caranya buat yuk kumpul-kumpul-kumpul, kurangin-kurangin-kurangin atau daur ulang-daur ulang-daur ulang. Dan itulah kemudian ekosistem. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Ernest. Nanti saya mau gali lebih jauh soal ekosistem, sekaligus mau belajar soal sampah. Namun sebelumnya kita lihat dan kita panggil teman saya yang ini. Siapa dia? Ini dia videonya. Chelsea Elizabeth Island, cewek berzodiak gemini ini, lahir di New York 2 Juni 1995. Dari cilik udah biasa banget tampil depan kamera. So, ya karena film ini, Chelsea main film pertamanya, Refrain, sebagai analis. Nah, dari situ makin banyak deh film Chelsea. Kayak Rudy Habibie, Tiga Serikandi, Headshop, Ayat-ayat Cinta 2, dan many-many more. Tak hanya aktif dalam seni peran, cewek yang hobi ngemil coklat ini juga aktif dalam menyuarakan isu sosial dan juga lingkungan. Chelsea jadi SDGS mover atau tokoh penggerak isu agenda berkelanjutan sejak 2018. Maksudnya, Chelsea nerapin dan mengkapanyakan gaya hidup ramah lingkungan kayak suka bawa tumbler, sedi atas belanjaan, terus nerapin 5R. Chelsea yakin, culture ini langkah awal banget menjaga bumi. Kalau kalian, culture jaga buminya gimana guys? Ini dia Chelsea Eastland! Selamat malam Lampung! Hai Chelsea! Hai! Rame banget lah! Selamat malam semuanya! Seru ya! Udah berapa kali ke Lampung? Ini pertama kali aku ke Lampung. Pertama kali ke Lampung? Udah sempet jalan-jalan atau baru besok mau jalan-jalan atau gimana? Tadi aku baru mendarat dan tadi aku makan bakso di Haji Soni. Waduh langsung seneng nih di-endorse langsung sama Chelsea Eastland. Enak ya? Aku tadi malam juga makan itu sih. Makan mie-nya ya. Iya. Chelsea, kita bicara soal menjaga bumi. Kita tahu Chelsea ini salah satu yang sejak dulu concern. Cuma aku pengen tahu apa sih dorongannya, apa yang waktu itu bikin Chelsea pertama kali ini gak bisa kayak gini nih. Ini harus, saya harus melakukan sesuatu nih. Apa? Ingat gak? Triggernya apa dulu? Aku ingat banget triggernya saat aku masih SMA. Waktu itu ada ex-school diving. Jadi kita menyelam dan waktu itu kita ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Di situ aku berharap melihat keindahan di bawah laut gitu. Jadi misalnya terumbu karang yang bersih, terus ekosistem lautan yang diterjaga gitu. Namun saat aku menyelam ternyata malah ada sendal jepit, puntung rokok dan banyak sekali sampah plastik. Nah itu menjadi titik dimana aku merasa kayaknya harus ada yang melakukan gerakan deh. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Dan kemudian itu apa? Karena sering kali nih orang ngeliat sesuatu kepikiran terus udah overthinking aja dan merasa yaudahlah itu problem yang akan orang lain selesaikan. Jadi kalau Chelsea kenapa kemudian ketika melihat itu merasa harus melakukan sesuatu? Ini bukan tanggung jawab yang lain tapi tanggung jawab Chelsea. Oke tuh stepnya seperti apa? Awal mulai itu sama teman-teman sekolah kita ada yang namanya project gitu di sekolah dimana kita harus menjaga lingkungan. Sebenarnya awal mulanya itu dari sekolah karena guru-guru kita selalu ada sampah dimana ada reuse, reduce, recycle. Ada tiga sampah dimana di sekolah kita harus mulai belajar. Kalau yang ini untuk di reuse, yang ini bisa di recycle. dan ada juga misalnya sampah organik, sampah anorganik. Dari situ sebenarnya itu membuat aku semakin semangat untuk mengkampanyekan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan bagaimana kita sebagai manusia ini kan planet kita cuma satu. Tidak ada planet B. Jadi kita tidak ada option lain. Ini adalah bumi satu-satunya yang kita bisa jaga dan rawat bersama. kasih tepuk tangan dong. Tidak ada planet B. Cuma satu planet. Dan kemudian Chelsea juga jadi tokoh yang SDGs, UNDP, apa istilahnya? Movers ya? Jadi yang mengkampanyekan bagaimana punya gaya hidup ramah lingkungan. Apa sih gaya hidup ramah lingkungan itu? Sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan itu langkahnya mulai dari yang kecil saja. Sebenarnya mudah, tidak sesusah itu dan tidak sesulit itu. Namun banyak sekali yang mikir aduh susah nih gaya hidup berkelanjutan pasti harus bawa semua sendiri gitu. Nah sebenarnya yang kita harus bawa sehari-hari pastinya tote bag sendiri. Terus misalnya botol minum, kita sebisa mungkin menggunakan produk yang ramah lingkungan dan yang bisa didaur ulang kembali gitu. Jadi kita tidak mengotori alam kita. Dan juga selain itu sebenarnya tidak menggunakan misalnya plastik sendok, garpu atau misalnya seperti straw gitu karena banyak banget sedotan plastik itu kan sekali pakai. Jadi kalau kita menggunakan yang sekali pakai itu kan benar-benar sayang banget ya. Maksudnya padahal banyak sekali yang misalnya sekarang ada eco-friendly sedotan gitu. Dan misalnya aku misalnya kalau ke lokasi syuting aku selalu bawa bekal sendiri. Jadi ada tempat makan sendiri gitu. Jadi enggak misalnya styrofoam atau misalnya yaudah deh plastik aja kita sekali pakai terus langsung buang dan menurut itu menurut aku itu sangat disayangkan. dan kalau misalnya satu orang saja bisa memulai aku yakin semua orang pasti bisa. Aku mau nanya deh disini ada enggak yang bawa apa aja tadi misalnya contohnya tumbler sendiri. Tumbler sendiri terus ada tote bag sendiri. Tempat makan. Aku melihat ada tumbler ada beberapa yang bawa. Itu ada juga yang bawa. Itu boleh enggak naik ke atas? Tuh Nah itu contoh ramah lingkungan tuh bawa tas sendiri. Boleh sini? Mau enggak? Sama ada satu sebelah kanan ada yang bawa tumbler sendiri untuk isi ulang ada yang bawa nah itu dia. Ayo adek yang baju putih yang tadi angkat tangan mau naik ke atas enggak? Kapan lagi foto sama Chelsea? Sama kamu juga mau kasih hadiah ya? Iya aku juga ada hadiah buat kamu. Sebenarnya simpel banget gaya hidup ramah lingkungan itu memulai dari diri kita sendiri dan berkomitmen juga. Nah ini dia. Halo namanya siapa? Perkenalkan nama saya Rama 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 masih sekolah kuliah udah kerja atau gimana? Udah kerja Udah kerja Rama itu beneran punya Rama atau tadi punya orang Rama bawa? Saya punya Rama emang selalu bawa itu atau gimana? Selalu kerja atau kemana? Boleh lebih dekat mah kayak lagi karaoke gitu loh jadi gini ngomongnya kenapa? bawa itu supaya apa? Pertama biar gak ribet dan juga biasanya kalau kita bawa botol sering buang sampah sembarangan sih jadi untuk menghindari supaya buang sampah sembarangan iya benar oke keren keren nah aku mau tanya yang gini lagi nih halo halo namanya siapa? Randy 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 tadi bawa tote bag sendiri ya? iya bawa tote bag sendiri tadi dari oke itu karena apa? karena apa? karena minjem punya orang atau gak ada yang lain atau karena dengan kesadaran penuh karena saya menjadi penjaga bumi yang mana? yang pertama karena simple aja sih bisa semua dimasukin ke dalam satu tempat gitu terus yang kedua mungkin karena apa ya? gak perlu bawa-bawa plastik gitu yes bekerja pun saya pakai tumbler sendiri pakai sumpit sendiri keren benar pakai kesendokarpus sendiri keren itu ya go green starter pack ya jadi kalau yang mau mulai jadi botol minumnya sendiri sudutannya juga stainless tas jinjing ada kotak bekal kemudian juga ada sapu tangan supaya gak kebanyakan pakai tisu gitu ya Charles? iya betul nah ini bagus banget karena ini bisa dibawa kemanapun kan aku setuju banget sama kamu jadi kita mau ngasih merchandise ya boleh gak kita kasih merchandise ada satu dari Chelsea satu dari Mata Najwa oke buat hadiah Charles kasih mau ditunjukin dulu isinya mungkin nah disini ada disini aku pegangin aku pegangin supaya kamu bisa disini sebenarnya nah kita bisa lihat ada sedotan nah ini stainless steel jadi ini yang bisa kita cuci sendiri kita setiap hari bisa gunakan untuk minuman hangat panas atau dingin itu masih bisa dan lalu ada sendok dan garpu juga yang bisa kita bawa kemanapun dan dengan ada tempatnya juga efisien jadinya efisien oke terus ada tumbler ada tumbler nah jadi nanti bisa dibawa kemanapun saat kerja menemani kamu juga oke jadi ini contoh-contoh ramah gaya hidup ramah lingkungan sesimpel itu kok sebetulnya ya dan ini juga tempat bekal makan jadi sebenarnya memang sangat simpel gitu dalam satu tas jinjing ini kita udah pas banget semuanya kita bawa oke kamu mau ngasih ke siapa yang itu? aku aja yang pilih ya aku aja yang pilih oke aku kasih sini aja deh biar lebih dekat ini buat kamu terima kasih Mbak Najwa yang ini kemudian juga ada sambler Mata Najwa juga sama ada buku catatan Najwa untuk kamu terima kasih boleh silahkan kembali terima kasih thank you thank you adek oke kita akan mulai ngobrol-ngobrol sebetulnya kenapa kita harus jadi penjaga bumi seperti tadi disampaikan oleh tiga teman saya ini situasinya sudah sedemikian gawat situasinya sudah sedemikian membutuhkan perhatian kita dan tanpa bermaksud menakut-nakuti beneran deh gak mau nakut-nakutin cuma kita perlu aware apa yang terjadi hari-hari ini saya mau nunjukin satu video untuk kasih gambaran tentang apa yang kita alami hari-hari ini dan apa dampaknya kalau kita tidak melakukan apa-apa adek kita lihat yang ini dunia di tahun 2050 bayangkan udara saja tidak berpihak kepada kita suhu memanas ekstrim sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber AC dengan handuk basah menyeka wajah mata terus berair dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk di luar tembok rumah kita peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia hanya orang kaya yang bisa membayar air keran-keran di tempat publik dikunci hutan-hutan terbakar 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat celcius titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam 2050 permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang beberapa kota terpadah di dunia tenggelam termasuk Alexandria Cairo Mumbai Shanghai Bangkok dan tentu saja Jakarta orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki seperti Jakarta di tiap musim banjir tapi ini di seluruh dunia teman-teman meski terdengar seperti naskah disaster movie itu tadi tidak mengada-ngada menghayal atau menakut-nakuti semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik hitungan skenario 2030 2050 2100 per tahun semuanya ada kita tak bisa memilih planet tapi masa depan bisa itu dibuat setahun yang lalu dan ada satu kalimat yang saya ingat saya ucapkan di catatan Najwa itu udara saja sudah tidak berpihak kepada kita dan itu sebetulnya penggambaran apa yang akan terjadi di 2050 tapi faktanya hari-hari ini situasi itu sudah kita rasakan kan udara sudah tidak berpihak kepada kita sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti tetapi supaya kita melihat apa yang betul-betul terjadi dan akan terjadi saya mau ke Blirobi apa kekhawatiran terbesar Blirobi kalau kita bicara soal bumi kita hari-hari ini sebagai petani saat ini itu sudah dapat dirasakannya sebagian selain jadi musisi jadi petani juga ya malam jadi nafikula siang jadi nafikuli jadi petani berat ya Bli iya petani kalau kita lihat gagal panen yang dialami oleh petani sekarang sudah beruntun dan apa impactnya kalau gagal panen terus gak akan ada orang yang mau jadi petani karena merugi dan impactnya ke depan adalah harga pangan akan ngeroket gitu kan ya syukur-syukur kalau masih bisa import kalau negara-negaranya juga terjadi hal yang serupa mereka akan gak mau mereka akan menjaga sendiri logistiknya gitu gak mau ekspor nah pada waktu itu kalau kita gak siap-siap dari sekarang mungkin akan terjadi kalau dulu perang dunia memperebutkan energi minyak itu misalnya tidak tidak menutup kemungkinan perang dunia ke depan akan memperburkan air kalau Chelsea apa kekhawatiran terbesar melihat apa yang terjadi hari-hari ini dan kalau kita tidak melakukan apa-apa resiko terbesar yang di depan mata Chelsea khawatir terbesar aku adalah sampah plastik kembali lagi karena bagaimana caranya untuk reduce sampah plastik itu sendiri karena aku melihat bahwa dan aku pelajari bahwa Indonesia itu negara kemaritiman yaitu itu jelas sekali bahwa lautan kita lebih besar dari daratan kita walaupun memang dua-duanya sangat penting namun menurut aku yang aku sangat-sangat ingin sekali untuk menggerakkan adalah bagaimana kita menjaga ekosistem lautan kita gitu dan bagaimana sampah plastik di lautan itu bisa kita ambil bersama kita gerak bersama gitu karena tidak bisa hanya NGO saja atau hanya orang-orang dengan komunitas tertentu tapi kita semua sebagai masyarakat kita harus mulai berkontribusi Ernest apa kekhawatirannya oke pertama mungkin faktor sampah yang tidak terkelola dengan baik itu bisa mencemari lingkungan dan bahkan kalau kayak tadi ya dibilang Indonesia pencemar sampah laut nomor dua terbesar bisa aja lebih banyak plastik dibandingkan ikan di laut ke depan yang kedua kalau lihat sekarang kan banyak kondisi polusi udara gitu polusi udara juga bisa disebabkan oleh sampah sampah yang dibakar menghasilkan dioksin yang bahaya ke tubuh kita atau sampah yang terbakar di TPA melakukan polusi udara disitu hingga gas efek rumah kaca jadi polusi udara yang gak udara kondisi yang tidak layak lagi buat ditinggalin dan hal-hal yang tadi mungkin sudah disebutkan kalau kita bicara spesifik sampah seberapa sih kondisi sampah sekarang kalau kita bicara umum di Indonesia seberapa seberapa mengkhawatirkan gitu oke sebenarnya sangat mengkhawatirkan mungkin kalau lihat-lihat berita ada beberapa kota besar ibu kota tapi untungnya bukan Lampung di kota lain udah gak bisa buang sampah karena TPA-nya terbakar TPA-nya ditutup jadi itu sudah real nyata sekarang bahkan buat buang sampah aja pun udah gak bisa sampah menumpuk di depan-depan rumah mengundang hama mengganggu kenyamanan hingga dibakar sembarangan yang menghasilkan polusi dan bukan polusi aja lebih dari itu itu dioksin dioksin itu yang hitam karena plastik terbakar itu kalau dihirup itu bisa menyebabkan pemicu kanker pemicu gangguan alat reproduksi atau bahkan jika dihirup berlebihan oleh ibu yang sedang mengandung anaknya bisa ada probabilitas melahirkan cacat itu yang real dinyatakan bahkan di kota besar yang ada di Indonesia saat ini jadi bahkan untuk buang sampah pun gak bisa dan itu sudah kita alami saat ini nah aku mau tunjukin ini teman-teman ada hasil survei jadi sesungguhnya hal ini informasi ini sudah disadari sudah diketahui oleh banyak orang terutama oleh anak muda tetapi informasi itu tidak berbanding dengan tindakan tindakan real yang dilakukan jadi ya tahu tetapi ketika ditanya apakah kemudian memilah sampah apakah kemudian melakukan hal-hal yang akan bisa membantu supaya kondisinya tidak terlalu berat itu belum jadi cuma sekedar tahu terus akhirnya cuma sekedar worry dan tidak melakukan apa-apa gitu gimana beli kalau melihat itu ya kalau kita lihat sih memang benar ya mungkin kesadaran aja gak cukup sebenarnya dan kalau kita lihat mungkin zaman sekarang juga karena anak-anak muda itu merasa bahwa mereka tidak punya potensi aku gak bisa merupakan perubahan atau misalnya maupun misalnya kalau di zaman medsos orang sudah merasa melakukan perubahan hanya gara-gara like share itu rasanya sudah melakukan perubahan padahal semuanya belum melakukan apa-apa apalagi dalam kondisi sekarang mungkin saya anjurkan teman-teman nonton kalau langganan Netflix ada film Breaking Boundaries dan pada waktu itu kita akan ada di satu frekuensi bahwa sekarang itu bukan lagi cukup di level diri sendiri aja gitu loh jadi untuk kesadaran berbuat sendiri itu mungkin kayak 10 tahun yang lalu oke lah gitu tapi kalau sekarang kita sebagai anak muda apalagi kampus memang harus bekerjasama melihat isu ini sebagai isu genting harus bekerjasama untuk melakukan misalnya kayak gerakan kolektif untuk menganjurkan pemerintah setempat untuk mengeluarkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai di level pemerintahan atau misalnya kayak stop membeli produk-produk yang paling banyak mencemari lingkungan yang saset-sasetnya bertebaran di sungai-sungai bikin jadi memang benar-benar sekarang ini bumi itu butuh aksi karena kesadaran saja tidak cukup gitu gimana Chelsea jadi ini misalnya ya datanya ya 81% setuju iklim dan krisis lingkungan hidup perlu segera diatasi tetapi kalau ditanya milah sampah gak hanya kurang dari 60% bahkan yang hanya milah sampah jadi sadar tahu tapi gak melakukan apa-apa itu tantangan juga kan itu sangat tantangan untuk kami semua sih dan terutama untuk anak-anak muda juga gitu karena kan anak muda adalah generasi penerus bangsa gitu dan yang akan melestarikan bumi kita yang akan merawat bumi kita ke depannya adalah anak muda gitu sebenarnya sekarang aku sudah melihat banyak sekali komunitas dan jejaring-jejaring yang memang benar-benar peduli sekali dengan tren isu lingkungan ini aku melihat banyak sekali yang sudah mau ingin memulai gaya hidup berkelanjutan gaya hidup ramah lingkungan namun memang kembali lagi kita juga butuh dukungan dari misalnya pemerintah atau misalnya dukungan dari banyak sekali pihak-pihak yang bisa juga menyiapkan dan menyediakan hal-hal itu jadi kalau misalnya hanya beberapa orang saja yang bergerak itu tidak cukup kita semua harus mulai bergerak sekarang juga Ernest gimana melihat ini? oke jadi sebenarnya memang tahapnya karena belum ada dorongan buat masuk ke dalam aksi sebenarnya ini karena kondisinya selalu kita bilang buat nanti nanti dulu ya kalau kejadian cuman seharusnya sekarang urgensi itu sudah ada kenapa kita sebenarnya bisa seberubah itu ambil contoh jika kita kilas balik lihat masa-masa pandemi orang yang tadi tidak pakai masker mau dipaksa pakai masker karena kondisi yang memaksa harapannya sebenarnya dengan ketidak beruntungan yang kita alami polusi udara masalah sampah harapannya ini bisa berubah ke aksi cuman aksinya gimana seringkali orang mikir oh kalau kelola sampah itu kayaknya ribet ya kayaknya susah kayaknya mahal atau eksklusif sebenarnya mengelola sampah itu bukan hanya terkait daur ulang kita bisa mulai tadi dengan pakai apa-apa yang bisa diguna ulang dengan melakukan hal tersebut jika 270 juta orang Indonesia pakai kali aja ada berapa botol plastik kali 365 hari kali 270 juta orang berapa banyak botol plastik yang hilang itu kan sebenarnya simple atau yang sekedar yang kedua menolak atau refuse oh ini ada barang-barang gimmick-gimmick yang kita gak tahu dipakainya buat apa ibaratnya gimmick sesuatu lah ibaratnya ball pen yang gak tahu mau dipakai kalau kita stop oh karena kita udah punya ball pen nih stop kali 270 orang melakukan itu itu sebenarnya hal yang bisa kita lakukan dengan kita mengontrol diri sebelum akhirnya kita mulai memilah daur ulang yang effortnya lebih panjang oke aku mau minta karena rasanya rugi kalau ada musisi senior sudah ada di atas panggung dan aku gak minta untuk perform nah dan aku mau minta beli Robby untuk khusus perform lagu-lagu yang liriknya soal mencintai bumi lagu cinta tapi cinta bumi dan nanti aku mau ngajak mau nantang dua orang untuk naik untuk kemudian menebak atau memaknai apa lirik lagu ini jangan khawatir nanti liriknya akan ada di layar dan beli Robby akan memainkan lagunya tetapi saya mau minta dua orang karena tadi udah dua laki-laki saya mau minta dua perempuan untuk naik untuk nanti menyimak dengan seksama dan menerjemahkan apa kira-kira makna lagu ini aku mau minta ya boleh silahkan adek yang perempuan aku mau minta sebelah sana sebelah sana adek mau silahkan yang samping iya yang pakai kacamata yang baju biru iya adek boleh naik ke sini oke jadi sebelumnya itu tulisannya no music on that planet iya benar ini nanti kita bicara apa namanya panjang lebar tentang kempen terbaru ini kolaborasi dengan banyak musisi bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ini mungkin kalau untuk Lampung jadi kayak no sambal serwit on the dead planet atau no pindang on the dead planet atau Lampung terkenal kopinya no coffee on the dead planet ini artinya kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan kebahagiaan seperti pada malam hari ini kalau kita berada dalam kondisi planet yang sakit tidak akan ada hal-hal yang kita cintai kalau planet kalau bumi kita sudah mati mati betul oke oke ini kamu ya kamu namanya siapa adek Leonie Leonie oke nanti ini bagian Leonie jadi Leonie akan memaknai ini selalu banjir tiap hujan asap jalan jadi awan di jantung metropolutan orang-orang tak peduli alam berkonspirasi tenggelamkan kota ini aku terjebak disini aku terjebak disini aku terjebak disini aku terjebak ku hey aku ada di dalam kota metropolutan hey aku ada di dalam oke silahkan oke Leonie apa kamu mau maknainya apa lirik lagu ini menurut saya banjir tiap hujan itu dikarenakan sampah yang sudah meluap dan asap jalan jadi awan itu dikarenakan dari asap transportasi motor mobil dan juga rokok dan orang menjadi terjebak disini terjebak di kota dan itu bukan metropolitan tapi metropolutan apa yang berusaha beli Robi sampaikan ketika menulis lirik dan menyanyikan sebenarnya yang dia jelasin jadi benar oke benar ya oke kira-kira isu itu relevan gak misalnya itu kalau kita ngomong metropolitan itu kan di Jakarta gitu sekarang masalah-masalah yang ada tadi itu polusi kalau hujan banjir kalau terjadi kebakaran hutan asap jadi apa namanya jadi masalah gitu itu udah nyampe Lampung gak udah udah nyampe sudah sudah nyampe jadi rasanya itu dialami oleh semua kota kota besar terutama kota besar oke ya oke terus aku jadi juri nih kita dengarkan lagu kedua ya Bli oke ini langsung lagu kedua berarti ya langsung lagu kedua Bli oke nanti yang akan memaknai siapa namanya adek Maulbi Maulbi oke Maulbi nanti yang akan memaknai sebenarnya lagu kedua lebih puitis lebih susah lebih susah ya lebih susah lagu memaknai lagu puitis oke ini ini soundtrack film Pulau Plastik yang ada di Netflix dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan begitu diucapkan dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta dia bilang ubahlah ku jadi tindakan Lampung Lampung harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpencara di kepompong wacana karena diam takkan jawab pertanyaan tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kau lakukan keren tepuk tangan dong untuk Pli Robby Nafikullah agak lebih susah memang tetapi interpretasi terhadap kata-kata indah itu kan tergantung si subjeknya ya jadi tergantung kita tergantung kamu menginterpretasikan kata-kata itu seperti apa sebelumnya mau bilang ma anakmu ketemu Mbak Najwa hai ma sebenarnya saya belum pernah nonton konser karena gak dibolehin karena ini acara khusus ada Mata Najwa jadi dibolehin sama orang tua oh gitu alhamdulillah salam ya buat makasih udah dibolehin datang ke generasi happy festival di Lampung oke apa adek jadi ini lagu tentang sampah sampah yang sudah terlahir dan itu dari kita kita yang membuang kita yang membuang sembarangan lebih bermakna jika kalian berpikir bilang dan lakukan semua sampah itu untuk kalau bukan dari kita siapa lagi sampah itu betul gak Bli? boleh dibantu Bli? kira-kira seperti itu maknanya? ada ada masuk banyak masuk oke terus terus coba lagi lirik selanjutnya sama kok ini sama ini sama adek tulisannya mungkin berangkat dari judulnya dulu ya metamorfosa kata metamorfosa kata ada tadi itu refnya pikir bilang lakukan oke itu klunya mungkin berangkat dari situ kau pikir kau bilang kau lakukan apa Bli? mungkin bisa langsung jadi sebenarnya yang tadi itu yang kita bahas bahwa kita kan peningkatan awareness peduli kita udah peduli kalau melakukan buang sampah sembarangan itu merusak lingkungan kita udah punya gagasan itu kita semua setuju kan kena bang hutan akan kena banjir kena asap setuju kan buang sampah di sungai sembarangan itu akan lari ke lautan sehingga dimakan ikan-ikan dan akhirnya produksi sektor maritim berkurang oke nah habis itu kita udah pikir itu setuju nah bilang yang kita lakukan pada malam hari ini nih kita punya gagasan kita share ke teman-teman semua kita diskusi mari ini masalahnya ini solusinya gimana gitu loh nah tapi kalau kita cuma berhenti di diskusi aja gak akan terjadi perubahan tuh sampai 2050 bumi bisa selamat tuh makanya kita butuh aksi kita harus lakukan gitu loh jadi sebenarnya harus sinkron kejujuran adalah tidak ada kontradiksi dari apa yang kita pikir apa yang kita bilang dan kita lakukan baru ada perubahan kau pikir kau bilang kau lakukan kasih tepuk tangan dong buat dua adek ini juga kita mau kasih merchandise ya kita mau kasih hadiah yey boleh dari Mata Najwa Beli Robin juga mau kasih sesuatu saya dengar iya ntar belakangan tuh belakangan untuk semuanya untuk semuanya oke ini adek terima kasih terima kasih mudah-mudahan bisa jadi penjaga bumi juga terima kasih adek thank you oke nanti masih ada kesempatan saya juga nanti akan ngajak dua orang lagi naik ke atas untuk milah sampah tapi nanti belakangan saya mau kita ngeliat yang ini tadi kita udah sepakat ya kita sadar ya kita diskusikan berikutnya hadrus ada aksi dan sebetulnya anak muda sudah banyak melakukan beragam aksi ini misalnya contoh aksi-aksi yang dilakukan anak muda di seluruh Indonesia Survei People's Climate Vote diadakan oleh UNDP terhadap 50 negara termasuk Indonesia mayoritas menyatakan krisis iklim sebagai darurat global dan ternyata 69 persen respondennya berusia 14 sampai 18 tahun loh tapi ngatasi krisis iklim dan masalah lingkungan lainnya gak cukup cuma aware aja kita harus mulai aksi seperti aksi anak muda ini Melati dan Isabel yang memulai gerakan bye-bye plastik bag sejak tahun 2013 aksi ini bahkan berhasil ngedorong kesepakatan Bali tanpa plastik pada tahun 2018 ada juga Ashenina Azhara yang menyurati Presiden Jokowi untuk menghentikan impor sampah plastik dan juga dikenal polisi sampah dari Gresik kalau yang suka muncul di FYP kamu ini Pandawara 5 orang anak muda yang berhasil menggerakkan ribuan masa dalam aksi bersih-bersih di beberapa tempat di Indonesia dan masih banyak lagi aksi anak muda lainnya kalau kamu apa aksimu untuk jaga bumi? Jadinya sebetulnya sudah ada dan semoga bertambah banyak yang mau kita dorong adalah lebih banyak lagi nih anak-anak muda yang melakukan aksi-aksi seperti yang tadi kita lihat Chelsea apa ya gimana caranya mendorong supaya lebih banyak lagi muncul gerakan-gerakan seperti tadi? Senang sekali melihat banyak sekali inisiatif-inisiatif dari anak muda dan pastinya bangga sekali gitu dan pastinya untuk mendorong lebih banyak lagi aku yakin sekali dengan adanya banyak gerakan seperti ini sebenarnya kita banyak bisa menjadi volunteer juga gitu jadi awalnya juga aku mungkin bisa sharing dulu aku volunteer buat world cleanup beach day gitu jadi aku datang ke pantai dan misalnya kita rame-rame sama teman-teman semua dibikin happy dan fun aja gitu karena sesuatu yang seperti ini kan memang terlihat berat gitu ya kayak aduh masalah sampah berat banget tapi kalau kita bawain dengan enggak kita pasti punya solusinya kita bisa bergerak bersama ajak teman-teman semua meramaikan misalnya dari di lingkungan kita aja dulu gitu jadi gak usah ke tempat yang jauh-jauh tapi mulai dari sekitar rumah kita sendiri mulai dari rumah kita sendiri juga dan yang pastinya untuk menggerakan aku yakin banget dengan ada acara mata nachwa ini juga aku yakin banyak sekali anak muda malam ini tergerak amin amin mudah-mudahan niatannya seperti itu jadi jangan dibuat ribet ya jangan overthinking sendiri sebetulnya gak sesulit itu nah aku kemudian mau minta tips nih dari Ernest gak sesulit itu kok kita untuk milah-milah sampah gimana caranya memulai dari rumah memilah sampah oke jadi kalau tadi di depan kita bilang mengurangi sampah cuman kan pasti kita butuh konsumsi dan pasti akan menghasilkan sampah baik itu banyak ataupun dikit jadi kita bisa mengelola sampah dan mengurangi pembuangan ke fasilitas pemerintah itu dengan melakukan pemilahan sederhana kita bisa mulai dengan pemilahan tiga jenis pertama itu sampah-sampah daur ulang ciri-cirinya adalah sampah-sampah yang kering yang gak menghasilkan bau tapi bahaya kelingkungan karena gak bisa membusuk atau terdegradasi secara alami yang kedua itu adalah sampah-sampah organik sampah-sampah yang bisa membusuk basah yang sebenarnya kalau kita buang ke lingkungan dia bisa membusuk menjadi kompos sejauh di kondisi yang baik tinggal baru yang terakhir aja nih yang residu residu itu yang sulit di daur ulang seperti ya kayak bekas tisu bekas popok puntung rokok ini yang bisa kita kurangi sebenarnya oke aku mau dong biar langsung konkret ya biar ada contohnya jadi kita akan tunjukkan nih disini sampah-sampah yang bisa kita pilah-pilah boleh tolong teman-teman produser Mata Najwa untuk disiapkan dan aku mau minta dua orang yang bisa naik ke atas boleh yang baju biru tuh yang baju biru silahkan adek ya boleh naik ke atas nah di sebelah sini aku mau minta aku mau minta cewek ya boleh yang baju hijau yang baju hijau boleh adek naik ke atas silahkan oke jadi kita akan main game cepat-cepatan boleh dong diterangin Ernest ini apa oke ini tuh contoh sampah yang dihasilkan kalau kita konsumsi di rumah tadi kan saya udah sempat ngasih tips nih untuk memilah tiga jenis sampah nah dari sini teman-teman coba bantu untuk memilah mana yang masuk ke daur ulang mana masuk ke organik mana masuk ke yang residu oke ini ada tulisannya ya daur ulang organik residu hai namanya siapa ha Tio jadi nanti boleh satu lagi kita masih nunggu ya silahkan namanya siapa adek halo mbak Nana nama saya Elsa Zaini Putri biasanya dipanggil Elsa hai Elsa Elsa mau ikut game disini ya jadi ini nanti kita pilah sesuai dengan jenisnya ini kan contoh sampah-sampah rumah tangga ya ini yang abu itu daur ulang yang hijau organik yang merah yang residu oke jadi gitu ya secepat mungkin 30 detik dan nanti kita akan setelah itu kita akan lihat benar atau enggak dan kalau enggak benar kita belajar sama-sama malam ini oke langsung dimasukin masing-masing ya oke dibalik aja supaya kelihatan oke sebentar adek ya lo kita mulai ya waktunya 30 detik udah stand by timernya oke dimulai dari sekarang silahkan oke jadi ada botol plastik ada kalen ada stereofoam ada sayur juga ada sayur ampas kopi minyak minyak oh ampas kopi nah itu menarik tuh ampas kopi ampas kopi itu residu atau apa tuh apa ya apa ya ada sedotan sedotan plastik ada baterai iya botol minum tadi tuh oke time out yes oke kita lihat satu-satu bener gak oke kita balik ya ya kita lihat ya kita balik atau mungkin kita taruh di atas sini supaya bisa lebih jelas oke oke aku taruh di belakang sini oke kita lihat ya tadi kan prinsipnya kalau residu itu yang udah gak bisa didaur ulang atau gak bisa dikontaminasi kalau ampas kopi masuknya kemana organik oke berarti ini yang perlu diperbaikin nih organik tapi plastiknya 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 harus daur ulang jadi harusnya dibuka dulu jadi kalau ada sisa ininya harus dipisah dulu nih kita buka dibuka ampas kopinya taruh di organik ampas kopinya masukin ke organik baru sisanya masukin ke daur ulang kalau misalnya skincare-skincare gitu bro kadang-kadang masih suka ada sisanya ya itu jadi sisa sisa skincarenya atau dibuangnya dibuang dulu masuknya ke residu jadi kalau botol-botol bekas tuh sis yang masih ada isinya minyak-minyaknya taruhnya di residu ininya taunya di daur ulang oke nah terus ini kalau tisu bener gak ke residu bener nah kenapa ini gak masuk ke organik atau ke daur ulang karena kan tisu biasanya buat mengelap cairan-cairan tubuh yang bisa menyebabkan penyebab ke penyebaran penyakit seperti lagi influenza mengelap keringat oke jadi ini masuknya ke residu oke limbah medis dia ini kalau ini minyak kemana nih minyak kemana minyak kemana ayo ke daur ulang karena kalau minyak ini masih bisa di daur ulang menjadi biodiesel oke bayangin nih kalau kita milah sampah dari sebanyak sampah tadi berapa banyak yang cuma dibuang ke fasilitas pemerintah sedikit sekali sisanya bisa di kompos atau di daur ulang itu ya yang manfaatnya kita kalau mengelola kalau supaya simple ya misalnya gak tiga cuma dua supaya simple dulu nih aku tahu mungkin mulanya aduh kok kayaknya ribet sesimpel apa yang kemudian bisa kita lakukan organik non organik aja atau gimana oke kalau misalkan yang paling simple itu daur ulang dan sampah umum kenapa dibilang sampah umum karena ini ketika masuk ke fasilitas umum pun dia bisa membusuk secara alami yang bahaya itu ini karena dia gak bisa terdegradasi secara alami butuh bantuan teknologi atau fasilitas mesin dan masih bisa dimanfaatkan kembali kan sayang kalau dibiarkan menumpuk bayangin kalau ini semua bisa kita daur ulang kayaknya ya setengah sampah udah berkurang sih yang berakhir kita sesederhana itu sesederhana itu kuncinya adalah yang kering yang menghasilkan bau yang biasanya keras-keras ya itu yang biasanya bisa didaur ulang bisa didaur ulang terima kasih adek terima kasih kita mau kasih hadiah juga kita kasih hadiah oke mudah-mudahan dan yang mau tahu lebih banyak gampang banget telepon pintarnya bisa dipakai untuk mencari informasi dan mudah-mudahan pulang dari Mata Najwa malam ini dari festival generasi happy semuanya akan tergerak untuk belajar lebih jauh bagaimana cara kita memilih dan memilah sampah terima kasih adek aku mau minta teman-teman untuk scan barcode yang itu dan mari sama-sama tuliskan apa komitmen yang akan adek-adek lakukan untuk menjadi penjaga bumi dan saya akan membacakan sebagian dari komitmen itu nanti di panggung sini supaya menjadi pengingat kita sama-sama oke Bli boleh cerita sedikit Bli no music on that planet dan itu juga bentuk komitmen kan bentuk komitmen musisi yang akan terus menjaga bumi dan nanti saya minta masing-masing komitmennya ya kalau sekarang Nafikullah ada proyek terbaru kolaborasi dengan 13 musisi di Indonesia ya itu ada Iga Masardi dari Baraswara Enda Endresa ada Tuan 13 ada Tony Q dan Rastafara terus dari Jogja ada Festivalis ada di Malang ada Iksan Scooter di Bali ada Bensaya Nafikula ada Kaimata ada Ritam Rebels ada RK Kinari terus ada Made Maut juga komitmennya kita adalah bagaimana sekarang kita terlibat dengan cara profesi kita maksudnya semua orang punya perannya sendiri-sendiri entah itu mahasiswa apalagi anak muda yang punya kalian di 2024 ini 55% pemilih ini adalah anak muda itu artinya punya potensi yang besar untuk merubah sebuah perubahan nah lakukan passion kita masing-masing sebagai akademisi politisi sebagai media sebagai apa semua tapi lakukan dengan care lakukan dengan kepedulian jadi kita masih bisa bersenang-senang generasi generasi happy masih jalan happy-nya masih jalan tapi kita melakukan passion kita ini dengan kepedulian jadi misalnya kayak saya sebagai musisi untuk terbang dari Bali ke Lampung saya akan menghitung berapa banyak karbon yang saya pakai untuk terbang dari Lampung ke Bali saya hitung saya minta tim saya hitung saya akan sampai ke Bali saya akan menanam 21 batang pohon sebagai tanggung jawab saya terbang dari Bali ke Lampung PP itu misalnya komitmen saya itu bentuk komitmen terima kasih Bali Robi Navikullah sukses untuk komitmen berikutnya No Music on That Planet dengan 13 musisi tanah air terima kasih Ernest apa komitmen yang kemudian juga bisa ditularkan ini teman-teman sudah bikin komitmen sendiri gak boros beli baju pilah sampah anti plastik plastik club membuang sampah pada tempatnya dorong pemerintah hentikan PLTU dan silahkan ditambahkan oke karena kalau saya berkaryanya di Rekosistem jadi saya mau mendaur ulang dan mengolah sampah lebih banyak lagi yang saat ini baru ada di 4 kota nanti mau bertambah bahkan mau bisa ada di Lampung juga bisa buat teman-teman mendaur ulang sampah saat ini kan tadi baru 2.500 ya sampah yang kita kelola setiap bulannya 2.500 ton kita pengen dalam 2 tahun ke depan bisa menggandakan jadi 10 kali lipat sampai sekitar 20.000 ton yang bisa dikelola sampahnya melalui Rekosistem dan melalui bantuan teman-teman di kota tempat kita beroperasi dan ke depannya salah satunya Lampung amin keren kasih tepuk tangan dong untuk Ernest Rekosistem Chelsea komitmen yang juga bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman semuanya terinspirasi dan bikin komitmen yang sama dari aku pribadi aku bersama UNDP Indonesia ingin sekali menyuarakan juga dan untuk race awareness terhadap anak muda untuk kita mulai dari diri kita sendiri kita menjaga dan merawat bumi kita dari 5 R ini reuse reduce recycle replant dan replace dari 5 R itu mungkin kita bisa pelan-pelan mulai dari sekarang memang awal itu tidak mudah tidak akan menyenangkan tapi aku yakin sekali ketika kita sudah menjadikan ini habit kita menjadikan ini lifestyle kita menjadikan gaya hidup gaya hidup ramah lingkungan gaya hidup berkelanjutan aku yakin sekali kita semua bisa menjaga bumi kita dan menjadi penjaga bumi menjadi penjaga bumi kasih tepuk tangan dong untuk Chelsea Islan juga terima kasih adik-adik dan menjadi penjaga bumi memang seharusnya bukan tindakan heroik bukan tindakan kepahlawanan orang-orang terpilih menjadi penjaga bumi bukan hanya porsi orang-orang yang ada di atas panggung tapi harus jadi porsi kita semua kalian semua harus bisa jadi penjaga bumi anggap dan memang seharusnya menjaga bumi itu seperti kita menjaga rumah kita sendiri kalau roboh diterpa angin kalau tenggelam dihantam banjir kalau hangus dilalap api kita yang meninggali kita yang melindungi jadilah kita semua sang penjaga bumi ada banyak cara tapi butuh satu komitmen serupa ini rumah kita bersama mari jaga bersama-sama terima kasih Lampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati